Assalamualaikum kronosmania, banyak sekali teman-teman yang nanyain ke saya gimana cara merekam ke flashdisk kebetulan di KTV Pro K500 ini ada tulisan play dan record bagaimana cara merekod ke flashdisk disini teman-teman membutuhkan flashdisk, usahakan yang ori, yang bagus, yang tidak kawai agar rekamannya utuh tidak terputus-putus kemudian teman-teman langsung aja masuk ke menu ya teman-teman masuk ke menu disini menu pertama ini ada Udisk Record artinya USB disk record atau flashdisk record jadi dia bisa langsung merekam ke flashdisk baik itu teman-teman merekam musik dan sambil berkaraoke masuk semua ya vokal dan musiknya atau teman-teman sekedar merekam ceramah masuk ceramahnya ke flashdisk dan caranya sangat mudah ini teman-teman tekan tombol menu kemudian teman-teman tekan tombol OK nah disini ada menu 1 adalah record nomor 2 adalah replay ini teman-teman tinggal tekan aja record dengan cara menekan tombol OK yuk kita cobain ya tes 1, 2, 3, di coba tes 1, 2, 3 dan saat ini suara saya langsung terekam ke flashdisk untuk mendengarkan kita tekan tombol OK lagi kemudian kita geser ke mode yang bawah replay nah ini untuk mendengarkan hasilnya ya teman-teman tekan OK 1, 2, 3 dan saat ini suara saya langsung terekam ke flashdisk untuk mendengarkan kita tekan tombol OK nah bagaimana keren banget kan suaranya bersih banget hasil rekamannya dan langsung jadi nah untuk melakukan rekaman ke flashdisk musik dan suara langsung jadi satu langsung jadi enak dan langsung terekam di flashdisk dengan suara yang maksimal dan sudah enak tidak perlu di edit lagi ya teman-teman karena alat ini sudah ada kompresor, equalizer, dan macam-macam ya vocal effect, dan lain sebagainya untuk merekam ke flashdisk caranya seperti ini jadi kita atur dulu efeknya, vocal volume-nya kemudian musik volume-nya kita atur dulu sebelum rekaman contohnya ini efeknya kita atur kenapa? karena nanti pas rekaman efek dan 3 knob ini tidak bisa kita mainkan ya teman-teman jadi ini sudah harus kita atur terlebih dahulu baru kita tekan tombol menu disini kemudian kita masuk ke menu Udisk Record OK nah dia sudah standby disini kita nyalakan musiknya ya kita nyalakan musiknya dan kita tekan tombol record untuk memulai recording ini cantik ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu oh cantik bukan ku ingin mengganggu mu tapi apa arti merindu selalu jirulu kita stop nah untuk mendengarkan hasilnya kita bisa geser ke menu replay kita geser ke replay kemudian kita tekan tombol OK untuk mendengarkan hasilnya nah ini hasilnya cantik ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu dirimu oh cantik bukan ku ingin mengganggu mu tapi apa arti merindu selalu jirulu kita stop oke gimana hasilnya bersih banget ya hasilnya bersih kita exit ya hasilnya bersih kemudian maksimal kemudian musiknya itu udah enak vokal juga enak ada efeknya juga enak udah jadi satu file file waf ya teman-teman filenya bukan main-main lagi gak seperti mixer yang recordnya mp3 dia recordnya waf atau looseless alias ini format asli rekaman studio recording waf tidak adalah kompresi tidak terkompres filenya jadi filenya utuh file original rekaman jadi kualitasnya masih 100% nah ini teman-teman tinggal cabut aja flashdisknya tinggal cabut flashdisknya dan teman-teman bisa upload ya bisa upload ke platform soundcloud facebook youtube tiktok dan lain sebagainya atau teman-teman mau edit sama video juga boleh kemudian untuk mendengarkan hasilnya teman-teman masuk ke mode inputnya ini adalah input usb ya kita tekan input 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 nah udisk nah kita cari file tersebut tadi ya biasanya file tersebut ada paling terakhir jadi kita tekan tombol back aja disini langsung ketemu filenya ini hasil rekaman tadi teman-teman cantik tuh ini studio ya hasil editan studio nah ini rekaman kita langsung ke flashdisk cantik tuh level suaranya udah sama udah sama kencengnya dan kalau teman-teman pengen suara rekamannya lebih kenceng atau pengen lebih pelan teman-teman bisa atur ya disini kita tekan tombol menu kemudian teman-teman cari usb record nah ini volumenya saat ini 4 ya teman-teman ini bisa atur 4, 5, 6 atau 1 ya ini saya pilih nomor 4 ini udah kenceng banget ya nomor 4 teman-teman bisa atur-atur sendiri nanti jadi seperti itu ya teman-teman terus kalau ini digunakan untuk rekaman solawat hadroh gitu apakah bisa juga mas langsung ke flashdisk dan suaranya langsung enak tentunya bisa ya teman-teman jadi teman-teman atur efeknya dulu sebelum mulai merekam ya test 1, 2, 3 dicoba nah nanti dia fix settingannya disini dan teman-teman tinggal langsung perform aja baik itu tilawah atau solawat ataupun ceramah ya yang penting ini diatur dulu ya volume mic volume efek dan lain sebagainya ya 3 knob ini teman-teman harus atur nanti kalau sudah teman-teman tinggal masuk ke menu record tekan tombol menu pilih yudhis record dan oke nah kita udah siap untuk rekaman contohnya kita mau rekaman solawat gitu ya allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman wala shayyidina muhammadin nah seperti itu kita dengarkan hasilnya tekan oke kita geser ke menu replay dan cat hasil suaranya salatan 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 kamilatan wa salim salaman taman wala shayyidina muhammadin nah seperti itu kita dengarkan hasilnya oke sekarang kita exit kita cabut dan kita cek di komputer hasilnya seperti apa nah ketika dibuka di komputer akan muncul folder baru namanya dsprecode ya ini hasil rekaman kita barusan ada beberapa file dan ini file formatnya adalah looseless WAV ya ini adalah format rekaman original kualitas 100% bukan mp3 ya ini jauh di atas mp3 ya teman-teman nah ini kalau kita cek ya kalau kita cek kualitas audionya itu bitrate nya 388 jauh di atas mp3 yang hanya 192 kHz atau 128 jadi hasilnya harusnya udah echo banget ya udah oke banget oke file nya ini akan saya buka di audio editor atau DAW dan wuh teman-teman rekamannya tebal banget gak kayak rekaman-rekaman pakai audio interface yang tipis-tipis gitu yang harus di edit ini udah mantep banget ya kita coba dengerin yang ini dulu yang atas suaranya seperti apa cantik ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan diri nah seperti itu wuh mantep ya teman-teman hasil rekamannya mantep banget dan teman-teman perhatikan disini noise nya kecil sekali ya teman-teman jadi teman-teman gak perlu pakai komputer gak perlu pakai laptop audio interface yang mahal gak perlu editing-editing hasilnya udah mantul ya teman-teman udah mantul seperti ini ya sudah 100% jadi ini rekomen banget buat teman-teman yang pengen solusi buat rekaman di rumah atau rekaman di masjid tanpa menggunakan laptop dan komputer ya cukup colok flash disk ke lubang ini dan teman-teman masuk ke menu USB record dan langsung terekam oh iya teman-teman kalau teman-teman mengalami masalah seperti ini ya ketika saya mau merecord itu muncul tulisan mas jadi flash disk nya udah saya colok ke KTV kemudian saya juga sudah masuk ke menu nomor 1 Udisk record dan saya tekan ini tapi tulisannya can record mas can record tidak bisa merekam nah ini gimana ini kenapa ini jadi kalau seperti ini maka teman-teman dalam posisi input USB input Udisk atau input bluetooth ya jadi rekam ke flash disk ini tidak akan bisa kalau teman-teman mode Udisk atau mode BT jadi kalau teman-teman pakai bluetooth atau pakai flash disk untuk play music kita tidak bisa record kan tidak mungkin jalan berbarengan kita play flash disk tapi kita mau record juga tidak tidak bisa muter begitu jadi teman-teman disini ini tidak boleh mode BT kalau teman-teman mau rekaman ke flash disk terus musiknya lewat apa lewat jalur audio rca atau audio optical teman-teman ada pilihan dua itu input 1 atau input 2 atau optical kalau BT dan Udisk ini tidak bisa dipakai untuk merekam jadi kalau teman-teman tekan tombol menu terus record dalam mode Udisk atau mode BT muncul tulisan can record tapi kalau teman-teman masuk ke input itu adalah mode optical atau mode input 1 input 2 ini bisa merekam ke flash disk gitu ya nanti teman-teman tekan tombol menu tombol record dan muncul tampilan layar seperti ini dan sudah bisa merekam harus mode itu tidak bisa mode BT atau mode Udisk tidak bisa mode BT dan mode Udisk kalau teman-teman mau rekaman oke jadi seperti itu ya kalau teman-teman mengalami kendala tidak bisa merekam muncul tulisan can record maka teman-teman harus ubah mode input musiknya itu ke input 1 input 2 atau optical tidak bisa mode selain itu jadi kalau TV-nya nyambung lewat bluetooth mau rekaman ya pakai kabel dulu ya pakai kabel RCA atau kabel optical simple akhir kata semoga video ini bermanfaat seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan ketikan di kolom komentar di bawah video baru tayang setiap hari Senin Rabu Jumat jam 8 malam saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9 jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe nih biar gak ketinggalan info saya kiri video kali ini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam krengas selamat